Militer Israel disebut menggunakan amunisi fosfor putih yang meluas dalam serangan lintas batas di Lebanon Selatan. Human Rights Watch atau HRW mengatakan penggunaan amunisi fosfor putih menempatkan warga sipil dalam resiko besar. Penggunaan amunisi fosfor putih juga semakin menambah pengungsian masyarakat lokal. Kelompok haasasi global yang berbasis di New York itu mengatakan mereka telah mendokumentasikan penggunaan fosfor putih oleh Israel dalam serangan terhadap setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. Serangan Israel mencakup 5 kota di mana amunisi ledakan udara digunakan secara tidak sah di wilayah pemukiman penduduk. Dilansir El Jazeera, peneliti HRW Lebanon, Ramzi Kais, Rabu mengatakan penggunaan amunisi fosfor putih oleh Israel di wilayah berpenduduk merugikan warga sipil dan menyebabkan banyak orang meninggalkan rumah mereka. Ia pun mendesak Israel berhenti menggunakan amunisi fosfor putih di daerah berpenduduk, terutama ketika alternatif yang tidak terlalu berbahaya sudah tersedia. Diketahui zat beracur seperti lilin yang terbakar pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius, fosfor putih tersebar di peluru artileri, bom udara, dan roket. Api ini terbakar cukup panas untuk melelehkan logam dan digunakan untuk membakar bangunan, kawasan pertanian, dan infrastruktur sipil lainnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!